Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu 4 fitur baru di aplikasi WhatsApp Beta. WhatsApp Beta yang saya gunakan adalah versi 2.24.9.23. Ya, di dalamnya ada 4 fitur baru yang mungkin bisa kita gunakan. Oke, untuk fitur yang pertama adalah fitur pencarian chat. Biasanya untuk mencari chat yang belum dibaca atau dengan kategori tertentu, tinggal kita klik saja untuk ikon lensa ini. Nah, untuk yang baru ini kita tinggal scroll saja ke bawah seperti ini. Nah, di sini akan kita temukan untuk filter chat ya, yaitu belum dibaca dan juga grup. Kita pilih di sini belum dibaca, maka akan ditampilkan semua chat yang belum dibaca. Dan ketika pilih grup, maka semua chat yang ditampilkan adalah chat dari grup, termasuk yang belum dibaca ya. Kemudian fitur yang kedua adalah saran kontak untuk dikirimi chat. Jika chat di WhatsApp kalian masih sedikit, maka WhatsApp akan menyarankan orang-orang untuk dikirimi chat. Saya nggak tahu rekomendasinya dari mana ya. Tahu-tahu di sini WhatsApp menyarankan kontak untuk dikirim chat. Di sini ada tulisan mulai chat dan kita bisa mengirimi chat orang yang disarankan tersebut. Kemudian fitur yang keempatnya adalah membuat stiker. Nah, ini membuat stiker ini bisa langsung dari aplikasi WhatsApp. Caranya kita klik untuk ikon emoji yang ada di sini ketika akan mengirimkan chat. Kemudian pilih yang bilah stiker ya, di sini. Kalau emoji kan di sini ya. Nah, untuk stiker ada di sini, pojok. Kita pilih saja buat. Kemudian pilih gambar yang akan kita buat menjadi stiker. Tunggu perhatian jauh hingga selesai. Nah, jika sudah tinggal kita perbesar dan bisa kita kirimkan. Selain itu, kita juga bisa membuat stiker ini menyertakan tulisan ya. Ini dia, saya sudah menyertakan tulisan. Kemudian fitur yang keempat, yang terakhir adalah menonaktifkan perhatian jauh. Ketika kita membagikan sebuah link di WhatsApp, maka sebelum dikirimkan, kita akan melihat perhatian jauh terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jadi biasanya akan muncul gambar seperti ini. Nah, ternyata menurut WhatsApp, dengan melakukan cara ini, ada kemungkinan orang lain mengetahui alamat IP kita. Dan itu tentu saja bisa melacak lokasi kita berada. Nah, di sini kita bisa menonaktifkannya di aplikasi WhatsApp. Caranya kita masuk ke menu pengaturan, lalu pilih privasi. Setelah itu scroll ke bawah dan pilih lanjutan. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan perhatian jauh. Tujuannya adalah untuk membantu melindungi alamat IP agar tidak dapat terdeteksi oleh situs web yang kita bagikan. Kita aktifkan seperti ini, maka selanjutnya ketika kita membagikan link di WhatsApp, maka untuk perhatian jauhnya tidak akan dilihat lagi. Dan dengan ini, tingkat keamanan di WhatsApp akan lebih terjaga, karena alamat IP kita tidak terdeteksi. Oke, itu dia teman-teman. Empat fitur baru di aplikasi WhatsApp yang bisa saya bagikan. Semoga tutorial yang sikat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.